Intro Yops, ketemu lagi dengan Pak Reddy Nugroho Bapak dari Bimbel Klinik Genius Hari ini Bapak ada di Benteng ya Hari ini Bapak ada di Bimbel Klinik Genius Di Jalan Kelo Laut nomor 40 Bandung Maaf nih, kita gambarnya kayak gini Supaya jangan inget rumus terus ya Stress lagi ya Jadi nanti bingkai-bingkanya itu Gambar-gambar kartun, gambar-gambar refleksi Ah refleksi, gambar-gambar santai lah ya Oke, biar nggak tegang belajarnya Oke, oke Intinya adalah Bapak terima kasih banyak Untuk adik-adik yang sudah mau menonton Video kami, video karya-karya guru Klinik Genius Dan semoga adik-adik makin hebat Makin luar biasa Makin kece Makin prestasinya makin bagus Dan semoga Impian untuk keterima di PTN Favorit Bisa tercapai Salam sukses dari Bimbel Klinik Genius Selamat menikmati Dan selamat menonton Sampai ketemu Oke, ketemu lagi bersama Bugina Shanti Let's see Oke, minggu yang lalu Kita telah membahas mengenai reproduksi virus Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai Klasifikasi virus ya Namun biar tidak pusing Ibu akan membagi Klasifikasi virus menjadi dua ya Oke, kita tulis dulu Klasifikasi virus Oke Untuk klasifikasi virus Ibu akan membaginya menjadi dua Yang pertama Klasifikasi virus Berdasarkan kandungan asam nukleatnya Ya Kandungan asam nukleatnya Coba Oke, yang kedua Ibu akan membagi Berdasarkan Sel inangnya Nah, coba sebelumnya Berdasarkan kandungan asam nukleatnya Virus dibagi menjadi dua Seperti kita ketahui Bahwa yang namanya virus Asam nukleat virus itu Pasti ada dua ya Siapa aja Kalau tidak DNA Atau RNA Tidak boleh dua-duanya Ya, kalau dua-duanya Itu hanya boleh di sel hewan Dan sel tumbuhan Jadi Di sini Ibu akan Kelompokan Mana saja Virus DNA Dan virus DNA Nah, siapa saja yang termasuk virus DNA Nih, yang pertama Misalkan Pernah dengar Voxvirus Voxvirus ini adalah virus yang menyebabkan cacar air Ya Kemudian yang kedua Ada Papilloma virus Papilloma virus ini Yang menyebabkan Kalian pasti Sering banget Dengar penyakit ini Coba apa Ya, serpik cancer Gitu ya Jadi counter cervix Ya Yang sangat ditakuti oleh Kaum wanita Ya Tapi pokoknya Intinya untuk papilloma virus Itu adalah virus Yang menyebabkan kutil-kutilan Salah satunya Cancer cervix ini Timbul kutil-kutil di bagian cervix Jadi hati-hati Ya Trapat Organ reproduksi Oke Selanjutnya Selain Voxvirus Papilloma virus Ada juga yang disebut Herpes Virus Ya Nah untuk herpes virus Herpes virus ini bisa muncul Di siapa saja Jadi jaga daya tahan tubuh kalian Karena virus ini Bisa menginfeksi kita Ketika tubuh kita ini lagi drop banget Makanya jaga terus kesehatan ya Oke Nah sekarang apa saja yang termasuk virus RNA Nih yang pertama ada yang disebut Paramyxovirus Paramyxovirus ini yang menyebabkan penyakit gondong Ya Infeksi di bagian pelanjat air duda Ya Itu Kemudian apa lagi Ada yang disebut arena virus Nah arena virus ini yang menyebabkan diare Kemudian Rabdovirus Rabdovirus itu yang menyebabkan rabies Ya Kemudian apa lagi Ada kalisivirus Kemudian ada hepadnavirus Ini yang menyebabkan penyakit hepatitis Ya Terutama hepatitis A Ya Kemudian ada lagi Boliovirus Yang menyebabkan penyakit polio Kemudian Orto Mixovirus Nah Orto Mixovirus Pasti semua orang pernah kena Orto Mixovirus Karena virus ini yang menyebabkan influenza Ya memang virus ini sangat mudah untuk bermutasi Ya Kemudian apa lagi Masih banyak lagi Betul Nah disini ada yang disebut retrovirus Ya Retrovirus ini spesial Kenapa Nah Retrovirus Kenapa sih dikatakan dengan retrovirus Karena virus ini dia bisa membuat DNA Tapi dari RNA Biasanya yang namanya RNA itu dibentuk dari DNA Tetapi ini RNA malah membuat DNA Kok bisa sih ini terjadi? Nah Kenapa bisa terjadi? Karena virus ini dia bisa atau dia punya suatu enzim Coba ada yang tahu nama enzimnya? Betul Nama enzimnya adalah Enzim RN Sorry Enzim Reforce Trans Kriptase Ya Jadi dengan enzim ini DNA bisa dibentuk dari RNA Takut banget ya Makanya hati-hati Jaga terus kekebalan tubuh kalian Ya Oke Kita lanjut Berdasarkan sel inamnya Virus dibagi menjadi tiga Ya Ada yang sel inangnya itu berupa hewan Ada yang sel inangnya berupa tumbuhan Ada yang sel inangnya berupa kita Yaitu Manu Siap Nah sekarang ibu pengen bahas Virus yang Menyerang Siapa dulu ya? Hewan dulu deh Nah coba Virus yang menyerang hewan apa saja? Oke Yang pertama ada yang disebut MCD Oke Bukan si OD ya Tapi MCD Oke MCD itu singkatan dari apa? Singkatan dari New Castile disease Oke Nah kira-kira Menyebabkan penyakit apa ini si virus? Ini biasanya menyebabkan penyakit tetelo pada unggas Apa sih tetelo? Tetelo itu kelahiran saraf ya Pada unggas Seperti ayam, iti gitu ya Oke yang kedua ada RSV RSV itu apa? Singkatan dari Rose Sarcoma Virus Nah ini adalah virus yang menyebabkan tumor ya Tumor pada hewan-hewan tanah Gitu Hati-hati dengan virus ini Jagalah pertengahan kalian ya Masih Kemudian ada apa lagi? Ada yang dinamakan Rabdo Virus Nah ini tadi kita udah bahas disana ada Rabdo Virus Apa itu Rabdo Virus? Coba Ada yang tahu? Iya betul Ini virus yang menyebabkan Rabies ya Hati-hati dengan Rabies ya Koron Kemudian ada yang dinamakan dengan FMD Apa itu FMD? Ada yang tahu FMD itu singkatan dari Food Sorry Not food You know Sorry Food And Mouth Disease Nah ya Jadi food and mouth disease ini Biasanya Dia menyerang hewan ternak juga Tapi Ini Disebutnya penyakit Kuku Dan mulut Ya Pada hewan Ternak Gitu Jadi kalau misalnya nih Kalian punya hewan ternak Misalkan Kelinci ya Nah biasanya Kalau misalnya di bagian kakinya Ada semacam Yang aneh Yang nempel Warna hitam Itu biasanya Nah ini biasanya Penyakit ini Dari si hewan ternak Ternaknya biasanya Suka pada mati Gitu ya Makanya jagalah hewan ternak kalian Oke Nah ada pertanyaan Kalau tidak Oke Kita lanjut lagi Ke virus yang menyerang Tumbuhan Nah sekarang Ibu hapus ya Sekarang Kita akan masuk Ke virus yang menyerang Tumbuhan Oke Sok Siapkan catatannya Ya Ibu sekarang Menulis Virus yang menyerang Tumbuhan Apa saja sih Virus yang menyerang Tumbuhan Nih Yang pertama Ada yang disebut Begomovirus Ya Ibu tulis dulu ya Yang kedua Ada yang disebut Virus Tumbrow Ada yang disebut C-V-P-D Bukan C-P-D ya Tapi C-V-P-D Terus Ada yang disebut T-Y-L-C Nah coba singkatan apa Siapa yang tahu singkatan C-P-D Asik C-P-P-D Ini singkatan dari Citrus T-Y-L-C Oke Kalau T-Y-L-C Ini singkatan dari Tomato Yellow Leaf Carol Nah coba Kita bahas satu persatu ya Apa sih Begomovirus Nah Begomovirus itu Ini virus Yang Menyerang Cabai Dan Tomat Biasanya Virus-virus ini Menyebabkan Cabai dan Tomat Menjadi layu Gitu Ya Kalau virus Tumbrow Ini virus yang Menyerang Padi Ah merah Oh my god Dasar video ya Oke Virus yang Menyerang Menyerang Oh coba tadi Padi Ya biasanya Padinya jadi kerdil Ya Kalau padi kerdil Kayak gimana Pasti pandemnya Tidak akan baik Ya Kemudian Kalau C-P-P-D Nah ini sesuai namanya Citrus itu berarti Ini salah satu Genus dari tanaman jeruk Nah ini Ini adalah virus Yang menyerang tanaman jeruk Yang mengakibatkan si phloemnya mengalami degenerasi Jadi si phloemnya mengalami penurunan fungsi ya Penurunan fungsi Jadi kalau phloem Phloem itu untuk apa? Untuk mengakut hasil-hasil fotosintesis Jadi kalau misalnya si phloemnya terganggu Maka pengakutan hasil fotosintesisnya pun akan terhambat Gitu ya Nah untuk TILC ini Ini adalah virus yang menyerang tomat Nah biasanya si tomatnya ini Gitu dulu ya Virus yang menyerang tomat Nanti tomatnya Khususnya si daunnya Ini akan Menggulung ya Menggulung gitu Kemudian akan menguning juga Gitu Ya kalau ada tanda-tanda seperti ini Berarti si tomat nanti bisa jadi kegampangin ya Oke Ada pertanyaan? Oke Tidak ada ya bu Oke Nah selanjutnya Kita nanti akan lanjutkan lagi Untuk virus yang menyerang kita Itu manusia Tapi Tetap terus di depan kamera kalian Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.